Borussia Dortmund, salah satu klub terbesar di Bundesliga, mengumumkan rencana untuk mengadakan tur di Asia Tenggara pada November 2022. Klub yang bermarkas di Signal Iduna Park ini merencanakan tur untuk meningkatkan popularitas mereka di wilayah tersebut. Berdasarkan pernyataan resmi klub, manajemen Borussia Dortmund mengatakan tur di Asia Tenggara dijadwalkan berlangsung saat kompetisi dalam dunia sepak bola memasuki periode jeda. Jeda kompetisi akan berlangsung pada November 2022 hingga Januari 2023 saat Piala Dunia 2022 diselenggarakan di Qatar November hingga Desember. Dortmund memiliki rencana untuk mengunjungi tiga negara, yaitu Singapura, Vietnam dan Indonesia. Saat ini belum ada kepastian mengenai tanggal dan lokasi pertandingan yang akan dijalani oleh skuad asuhan Edin Terzik tersebut. Pihak klub baru mengumumkan bahwa laga akan diselenggarakan menghadapi tim-tim lokal di ketiga negara tersebut. Persija Jakarta dikabarkan menjadi tim lokal yang paling difavoritkan untuk melawan Dai Borussen. Selain faktor Stadion Jakarta International Stadium yang baru saja selesai dibangun dan pastinya menarik minat Borussia Dortmund, faktor lain yakni adanya Thomas Doll yang notabene eks pelatih tim yang identik dengan warna kuning hitam itu. Menarik kita tunggu. Terima kasih telah menonton!